Namo Buddhaya Jadi pada malam hari ini Bante ada kemarin dapat pertanyaan ya Bante, kenapa bulan 7 Atau kita bilanglah cid gue ya Ini bulan 7, bulan cid gue Ini kenapa rame acara partidana Apakah bulan ini spesial atau bagaimana ya Jadi apakah ada sesuatu yang spesial Di dalam bulan ini Ya pasti ada sesuatu yang spesial ya Kalau tidak ada sesuatu yang spesial Tidak mungkin hampir semua vihara Berusaha bikin upacara partidana ya Jadi pasti ada sesuatu yang spesial Nah spesialnya di mana Di dalam Mungkin Bante pernah share kepada Bapak Ibu Satu film Satu film kartun Tidak tahu Bapak Ibu masih ingat apa tidak Di mana di kartun itu Ada seorang biku Seorang biku yang sangat sakti Ketika itu bermeditasi Bermeditasi Penasaran Mamanya lahir di mana Sama dengan Bapak Ibu sekalian Kadang-kadang kalau dibilang Ini ada orang sakti Bisa melihat hantu Pasti tanya Mama Bapak saya lahir di mana Ya sama Dengan satu biku Yang kita kenal dengan nama Bante Monggalana Yang mulia Bante Monggalana Beliau adalah seorang biku yang sangat sakti Dikatakan nomor dua Dari Buddha Untuk memiliki kemampuan batin Atau abinya Nah Suatu saat Beliau penasaran Mama beliau lahir di mana Lahir di mana Kemudian beliau melakukan meditasi Dan akhirnya melihatlah Sang Ibu Karena Sang Ibu Kalau Bante gak salah ingat Beliau suka makan telur ikan Ya Telur ikan Pada akhirnya beliau terlahir di alam menderita Yaitu alam Peta Ya Ada yang bilang versi alam Peta Ada yang bilang di neraka Ya ada dua versi Nah Setelah beliau terlahir di sana Kemudian Sang Bante Monggalana Berusaha Ya berusaha Untuk Bagaimana caranya Kesana Ke neraka Ya Karena beliau adalah Seseorang yang sangat memiliki abinya Kemampuan batin Sangat gampang Beliau langsung Sampai di Tempat Tujuan Ya atau kita bilang lah Misalnya lahir di neraka Ya langsung sampai di neraka Sesampai di sana Beliau mencari Yang mana nih Mamanya beliau Karena di neraka Semuanya modelnya sama Modelnya semua sama Nah sehingga Beliau mengidentifikasi Oh ini adalah Mama beliau Nah Kemudian disitu Sebagai seorang anak yang berbakti Bante Monggalana Bante Monggalana Kemudian Berusaha Untuk memberikan Makanan kepada Sang Ibu Ya Kemudian Bagaimana caranya Ya beliau memberikan Makanan Ketika Sang Ibu Memegang Makanan tersebut Kemudian Berubah Menjadi Arang Ya Ketika langsung Masuk ke dalam Mulutnya Makanan yang tadi Misalnya contoh nasi Akan berubah Akan berubah Menjadi apa Berubah menjadi Apa Seperti api Terbakar Di dalam Tenggorokannya Ini akibat Dari Karma buruk Yang dilakukan Oleh Sang Ibu Ya Dengan berat hati Bante Monggalana Yang begitu Luar biasa Tidak bisa Menyelamatkan Ibunya Sendiri Ya Anda bayangkan Buddha nomor 1 Bante Monggalana Nomor 2 Untuk Kekuatan Batin Tetapi Tidak bisa Untuk Menghapus Karma buruk Dari Orang lain Even itu Ibunya Sendiri Tidak bisa Nah Kemudian Bante Monggalana Kembali ke depan Sang Buddha Kemudian bertanya Kepada Buddha Yang mulia Bagaimana Saya dapat Menolong Ibu saya Kemudian Sang Buddha Kemudian Bersabda Bisa Kamu Kamu Kumpulkan Sekitar 500 Arahat Ya 500 Arahat Kemudian Dari 500 Arahat Ini Kamu Lakukan Sangha Dana Mempersembahkan Kebutuhan Kepada Sangha Dan Nanti Setelah itu Sangha Dan Para Yaitu Para Arahat Ini Akan Mendoakan Ibu Kamu Jadi Caranya Seperti Ini Nah Sekarang Setelah Mendengarkan Sabda Dari Buddha Bante Monggalana Berbahagia Kemudian Bante Monggalana Langsung Buru-buru Melakukan Mengumpulkan Para Biku Karena Gampang Di zaman itu Beliau Termasuk Biku Yang senior Sehingga Beliau Gampang Sekali Untuk Mengumpulkan Para Biku Junior Maupun Senior Dari Beliau Mengumpulkan Para Biku Kemudian Beliau Melakukan Kebajikan Dengan Sanghadana Atas Nama Sang Ibu Nah Setelah Melakukan Sanghadana Atas Nama Ibu Lantas Beliau Dengan Kemampuan Batinnya Melihat Sang Ibu Terbebas Dari Semua Penderitaan Yang Dia Lihat Sebelumnya Yang Tadinya Lahir Di Alam Yang Tidak Baik Yaitu Neraka Tiba-tiba Setelah Melakukan Sanghadana Dan Pembacaan Doa Dari Para Biku Sangha Sang Mama Kemudian Terlahir Di Alam Yang Lebih Baik Nah Jadi Ini Kalau Bapak Ibu Bisa Mau Baca Sutranya Kalau Enggak Salah Ulambana Sutra Nah Ini Ada Dalam Sanskrit Teks Bukan Dalam Bahasa Pali Ya Jadi Dalam Bahasa Pali Kita Mengenal Tradisi Pelimpahan Jasa Versi Raja Bimbisara Nah Tetapi Yang Bulan Tujuh Seperti Ini Adalah Pelimpahan Jasa Yang Diambil Dari Ulambana Sutra Atau Sutra Sutra Dari Bahasa Sanskrit Ya Anda Bisa Cek Tentang Ulambana Sutra Kurang Lebihnya Ceritanya Seperti Tadi Ya Jadi Sekarang Penanggalan Di Bulan Tujuh Dilakukan Bulan Tujuh Ini Kalau Bante Enggak Salah Ingat Dari Kata Suhu Saya Bulan Tujuh Atau Citgue Ini Adalah Bulan Katinanya Dari Biku Sangha Mahayana Ya Karena Perbedaan Bulan Untuk Wasa Mereka Wasanya Kalau Enggak Salah Setelah Waisak Mereka Akan Masuk Wasa Nah Kalau Kita Para Bikuti Rawada Satu Bulan Setelahnya Kita Akan Masuk Wasa Di Bulan Asada Satu Bulan Setelah Waisak Kalau Mahayana Kalau Enggak Salah Ingat Setelah Waisak Beberapa Minggu Kemudian Mereka Akan Masuk Wasa Jadi Setelah Tiga Bulan Kalau Dihitung Masuk Di Bulan Cid Gue Ini Di Bulan Tujuh Nah Sedangkan Kalau Kita Yang Terawada Wasanya Mulai Di Juli Untuk Tahun Ini Akan Selesai Di Oktober Awal Jadi Ini Adalah Sebenarnya Sama Dua Duanya Adalah Pelimpahan Jasa Ya Nah Yang Spesialnya Karena Yang Spesialnya Bulan Ini Adalah Katina Dimana Para Biku Khususnya Mahayana Mereka Telah Melatih Diri Selama Tiga Bulan Dari Waisak Sampai Hari Ini Nah Kemudian Hasil Dari Melatih Diri Inilah Diadakan Upacara Untuk Melakukan Pelimpahan Jasa Bagi Para Leluhur Kita Yang Sudah Meninggal Ya Tekstnya Dari Mana Yang Tadi Bante Bilang Ulambana Sutra Ya Jadi Bapak Ibu Bisa Explore Kembali Tentang Sutra Ini Untuk Lebih Detilnya Bante Sudah Lama Baca Bante Cuma Baca Waktu Bansi Kuliah Sempat Saya Baca Sekarang Sudah Kurang Lebih Ingat Cerita Seperti Tadi Ya Nah Jadi Ketika Kita Bilang Pelimpahan Jasa Itu Harus Dilakukan Terus Pertanyaan Dari Anda Bante Apakah Pelimpahan Jasa Yang Kita Lakukan Itu Adakah Yang Spesial Nah Kalau Kita Melihat Dari Sisi Pelimpahan Jasa Yang Dilakukan Oleh Bante Monggalana Ada Yang Spesial Dimana Para Biku Sangha Sudah Melakukan Retreat Kalau Kita Bilang Wasah Ya Dan Kedua Dimana Sangha Berkumpul Jadi Banyak Biku Sangha Yang Hadir Kemudian Mendoakan Leluhur Anda Nah Jadi Dengan Yang Seperti Ini Dikatakan Spesial Karena Kenapa Dikatakan Kekuatan Sangha Ya Bisa Membantu Ya Para Leluhur Yang Seperti Yang Kita Dapat Cerita Dari Bante Monggalana Tadi Ya Nah Permasalahannya Satu Kalau Bante Suka iseng Berpikir Sebaliknya Permasalahannya Satu Bapak Ibu Ya Kalau dulu Bante Monggalana Mengumpulkan 500 Arahat Untuk Mendoakan Mamanya Ya Jadi Kita Sebagai Orang Yang Hidup Zaman Sekarang Tidak Usah Mikir Lagi Ya Kan Kita Hari Ini Ketemu Satu Arahat Aja Susah Mau cari 500 Dimana Ya Jadi Pilihannya Adalah Sekarang Kita harus Prepare Karena Jumlah Arahat Sudah Sedikit Sehingga Kita Sendiri Harus Siap-siap Siap-siap Untuk Apa Untuk Tidak Terlahir Di alam Apaya Atau Di alam Rendah Betul Enggak Logika Dari Bante Ya Kan Kalau Misalnya Kita Bilang Aduh Nggak usahlah Nggak apa-apa Yang penting Nanti Setelah Saya Meninggal Anak Saya Sembayangin Saya Ya Yang penting Setelah Saya Meninggal Misalnya Anak Saya Sembayangin Saya Yang penting Setelah Saya Meninggal Kan Saya Kenal Baik Sama Bante Nanti Bante Doakan Saya Belum Tentu Siapa Tau Saya Jalan Duluan Jadi Nggak Bisa Saling Berharap Yang Kita Harap Sekarang Adalah Praktek Spiritual Kita Sendiri Yang Kita Harus Harap Hari Ini Ya Karena Anda Harus Ingat Sekarang Cari Arahat Itu Susah Ya Yang Kedua Belum Tentu Anak Anda Ingat Oh Hari Ini Bulan Cheat Gue Sembayang Papa Mama Sembayang Leluhur Belum Tentu Ingat Ya Kan Siapa Tau Lagi Cheat Gue Dia Lagi Main Game Habis Kita Ya Nah Jadi Jangan Berharap Sama Siapapun Tetapi Berharaplah Pada Kekuatan Karma Baik Kita Hari Ini Berusahalah Seperti Yang Ada Satu Dalam Teks Awam Manggala Disebutkan Berusahalah Sebaik Mungkin Siapa Tau Kita Tidak Hidup Di Hari Esok Ya Berusahalah Sekarang Siapa Tau Kita Tidak Hidup Di Hari Esok Ya Jadi Ini Yang Kita Harus Renungkan Bapak Ibu Ya Ketika Kita Melakukan Kebajikan Ya Bapak Ibu Harus Benar-benar Sadar Bahwa Ya Kebajikan Yang saya Perbuat Ini Akan Membawa Kebahagiaan Bagi Saya Di Masa Mendatang Ini Yang Harus Kita Punya Di Dalam Batin Kita Ya Nah Ini Yang Bisa Bante Jawab Pertanyaan Dari Pak Ronald Kalau Tidak Salah Namanya Ya Jadi Ini Dan Kalau misalnya Bapak Ibu Masih ada Pertanyaan Ya Bapak Ibu Boleh Kasih ke Bante Gak apa-apa Nanti Bante Akan Usahakan Untuk Jawab Kembali Ya Dan Terkait Dengan Kematian Bapak Ibu Dalam Teks Tibetan Book of Dead and Dying Disitu Disebutkan Bahwa Kita Akan Meninggal Ada Tanda Tandanya Ya Ada Tanda Tandanya Kalau Kita Bilang Dalam Badan Kita Ya Badan Kita Hari Ini Badan Kita Ini Terdiri Dari Empat Bapak Ibu Pernah Nonton Avatar Belum Ya Kalau Bapak Ibu Belum Pernah Nonton Nanti Bante Kasih Tahu Cak Ya Avatar Itu Terdiri Dari Empat Suku 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 Apa Air Angin Terus Api Sama Batu Padat Jadi Empat Suku Ini Nah Ternyata Empat Suku Ini Adalah Teks Tekstual Yang Membentuk Alam Semesta Termasuk Badan Kita Sendiri Ya Di Badan Kita Juga Ada Empat Unsur Ini Unsur Misalnya Kita Bilang Unsur Padat Seperti Daging Tulang Gigi Ya Kan Nah Ini Adalah Unsur Padat Terus Unsur Cair Seperti Darah Nana Apalagi Ingus Urin Ya Dan Unsur Angin Gas Yang Ada Di Dalam Perut Kita Kemudian Udara Udara Masuk Udara Keluar Oksigen Yang Ada Di Badan Kita Dan Karbon Dioksida Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Ini Unsur Yang Ketiga Unsur Angin Unsur Api Unsur Api Ketika Kita Makan Gorengan Telau Banyak Panas Ya Kan Ketika Kita Minum Terlalu Banyak Yang Dingin Dingin Juga Ya Meriang Kedinginan Kadang-kadang Badan Kita Jadi Empat Unsur Ini Kemudian Akan Terurai Ketika Kita Mulai Mengalami Kematian Secara Normal Ya Secara Normal Ini Misalnya Bagaimana Kita Yang Masuk Kedalam Rumah Sakit Kemudian Misalnya Sakit Yang Normal Kita Akan Merasakan Penyerapan Dari Empat Unsur Yang Tadi Kalau Misalnya Terbaliknya Misalnya Kita Lagi Nyebrang Terus Ketabrak Nah Itu Unsur Unsur Ini Berlaku Secara Cepat Tetapi Kalau Kita Yang Normal Misalnya Sakit Misalnya Yang Sakit Apa Ya Yang Umum Karena Tua Misalnya Ya Ke Rumah Sakit Di Impus Nah Kita Bisa Tahu Empat Unsur Ini Akan Pelan Terserap Di Dalam Satu Dan Lainnya Dan Disitulah Kita Tahu Kita Akan Meninggal Ya Disitulah Kita Akan Tahu Bahwa Kita Akan Meninggal Nah Unsur Apa Yang Akan Berlaku Adalah Yang Pertama Bapak Ibu Adalah Unsur Air Akan Menyatu Ke Unsur Padat Ya Unsur Unsur Air Ke Unsur Padat Jadi Ketika Unsur Air Terserap Ke Unsur Padat Maka Badan Kita Akan Kaku Ya Kaku Gak 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 Buka Kadang Kadang Sebelum Orang Meninggal Mungkin Anda Yang Pernah Lihat Siapa Yang Meninggal Kadang Kadang Kita Mau Giniin Tangannya Itu Gak Bisa Lagi Ya Kalau Kita Mau Buka Itu Susah Kadang Kadang Kalau Kegigit Ke Jang Kita Mau Buka Pakai Sendok Kadang Sendok Susah Kalau Digigit Nah Ini Adalah Tanda Tanda Dimana Unsur Air Terserap Ke Unsur Padat Kita Akan Rasakan Bagaimana Kita Akan Rasakan Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Adalah Sangat Sangat Keram Sangat Sakit Jadi Bapak Ibu Kalau Misalnya Yang Kita Biasa Duduk Meditasi Cuma Satu Jam Ini Belum Apa-apanya Ya Ya Itu Latihan Promosi Cuma Satu Jam Keram Nah Kalau Misalnya Sudah Proses Yang Seperti Tadi Bante Cerita Itu Kita Akan Merasakan Sangat Sangat Sakit Dan Disitu Bante Yakin Kalau Kita Tidak Punya Praktek Dhamma Kita Tidak Bisa Mengkonsentrasikan Pikiran Kita Kemana Mana Maka Kita Akan Sangat Sangat Menderita Disana Bapak Ibu Nah Ini Jadi ketika Kita sudah Merasakan Seperti Itu Anda Langsung Ingat Oh Bante Dama Wudo Bilang Bentar Lagi Jalan Ya Anda Ingat Wah Bentar Lagi Jalan Saya Langsung Cepat Yang Suka Nienfo Baca Nienfo Cepat Cepat Yang Suka Baca Parita Baca Cepat Cepat Ya Kalau sudah Ini tanda Yang pertama Ini sudah Sinyal Sinyal Pertama Yaitu Kita Punya Unsur Air Akan Terserap Ke Unsur Padat Tanda Tanda Yang Pertama Langsung Cepat Cepat Ya Anda Bisa Baca Parita Apa Baca Anda Bisa Nienfo Apa Baca Anda Bisa Baca Mantra Apa Baca Cepat Cepat Ya Yang Gak Bisa Baca Kasian Dekamu Terlambat Ya Kalau Kita Sudah Gak Bisa Apa Apa Terlambat Makanya Selagi Kita Masih Punya Waktu Hari Ini Usahakan Sebanyak Mungkin Kita Hafal Ya Kenapa Kita Kadang Kadang Yang Sekarang Bante Baca Kan Sama Arti Bahasa Indonesia Biar Kita Ingat Bisa Hafal Tau Ya Selama Mata Kita Masih Kuat Hafal Dari Sekarang Jadi Jangan Sampai Ya Itu Ketika Kita Sudah Kesit Seperti Tadi Kita Nggak Ada Pegangan Ya Nanti Susah Sendiri Kan Nanti Sudah Begini Mau Ngomong Sudah Nggak Bisa Terus Dalam Jadi Kalau Sudah Kondisi Seperti Itu Ya Kita Sudah Tahu Bante Dama Wudo Bilang Ini Siap Siap Nih Yaudah Cepat Cepat Langsung Siapkan Ketenangan Batin Masing Yang Kedua Unsur Api Ya Akan Hilang Terserap Kedalam Unsur Angin Kita Disitu Kita Akan Rasa Menggigil Ya Kan Kalau Orang Yang Biasa Kita Nonton Misalnya Film Perang Ya Dulu Bante Suka Nonton Film Perang Kadang Kadang Kalau Ketembak Sama Sniper Gitu Ya Darah Sudah Keluar Banyak Apa Yang Terjadi Dia Akan Merasakan Dingin Ya Kan Dingin Dingin Nah Kalau Sudah Merasakan Dingin Dingin Seperti Itu Berarti Unsur Api Di Dalam Badan Kita Ini Sudah Mulai Berkurang Bapak Ibu Sudah Mulai Berkurang Nah Itu Juga Kita Harus Sudah Tanda Tanda Wah Unsur Api Sudah Berkurang Kadang-kadang Di rumah Sakit Kalau Bante Lihat Orang 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 Di rumah Sakit Sudah Pakai Selimut Berapa Lapis Masih Berasa Dingin Kalau Sudah Begitu Ya Sudahlah Ya Nah Itu Kalau Sudah Berasa Dingin Dingin Nah Itu Jadi Ingat Kalau Anda Sudah Merasakan Dingin Ya Itu Siap Siap Kalau Anda Mau Tes Rasa Dingin Bagaimana Tidur Di bawah AC Tiap Hari Ya Begitu Berasa Menggigil Ingat Wah Siap Siap Ini Ya Jadi Kalau Kita Sudah Merasakan Dingin Nah Ini Yang Kedua Unsur Api Kita Sudah Mulai Berkurang Berikutnya Adalah Unsur Air Kita Mulai Berkurang Banget Kita Mulai Akan Merasakan Haus 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 Dan Haus Nah Kalau Unsur Air Kita Sudah Mulai Haus Nah Ini Sudah Menuju Akhir Ya Dan Yang Terakhir Kalau Kita Sudah Yang Terakhir Ini Kita Benar-benar Sudah Tidak Sadarkan Diri Secara Fisik Kita Yang Terakhir Adalah Ketika Unsur Udara Keluar Dari Badan Anda Atau Yang Kita Bilang Tidak Bernafas Lagi Nah Tetapi Yang Tiga Tadi Bapak Ibu Bisa Rasakan Yang Terakhir Ini Sudah Susah Untuk Kita Rasakan Ya Nah Jadi Inilah Perenungan Ketika Kita Akan Mengalami Yang Namanya Proses Kematian Nah Bapak Ibu Harus Cepat Seperti Tadi Ya Oh Sudah Begini Yaudah Siap Siap Langsung Apa Yang Kita Bisa Saya Bisa Misalnya Baca Parita Baca Saya Bisa Nienfo Nienfo Saya Bisa Baca Mantra Baca Saya Bisa Meditasi Ayo Coba Saya Menghafal Misalnya Parita Yang Lain Silahkan Ini Yang Harus Kita Usahakan Bapak Ibu Ya Karena Di saat Saat Seperti Ini Belum Tentu Ada Orang Yang Bisa Tolong Kita Secara Langsung Ya Belum Tentu Ada Orang Yang Secara Langsung Ada Disitu Dan Menolong Anda Untuk Mendoakan Anda Ya Jadi Kita Harus Benar-benar Mempersiapkan Diri Kita Ya Mungkin Ini Empat Unsur Bantai Kasih Tahu Kepada Anda Pada Hari Ini Nah Sekarang Biar Bapak Ibu Punya Persiapan Mari Kita Melakukan Meditasi Ya Kan Kita Mau Siap-siap Jadi Mari Kita Melakukan Meditasi Biar Persiapan Dari Bapak Bapak Semakin Lebih Baik Ya